Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu channel ini ya jenaira rs oke pada kesempatan kali ini saya akan bahas masih seputaran microsoft excel teman-teman ya disini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara mengatasi file excel yang kalau kita buka tuh kadang lemot teman-teman jadi disini saya kasih nama saja file lemot ya ukurannya hanya 51 kilobetan tapi kadang tuh lemot teman-teman ya oke kita langsung buka saja filenya nah ini kadang tuh kalau kita mengetik kalau kita apa tuh kadang tuh lemot disini teman-teman kadang cuma muter-muter aja ya nah cara mengatasinya gimana oh iya biasanya file-file yang tiba-tiba lemot seperti ini tuh kadang file yang udah dipakai berkali-kali udah diedit berkali-kali jadi mungkin file kantor atau file tugas yang udah diedit berkali-kali ya nah teman-teman bisa dicek apakah ada banyak objek yang ada di file ini yang membuat lemot ya kadang kan ada objek yang tidak terhapus sempurna atau tersembunyi teman-teman jadi cara mengeceknya gimana teman-teman tinggal tekan saja CTRL dan G nah nanti kan muncul goto seperti ini teman-teman pilih yang spesial ini ya spesial ya kemudian pilih objek kemudian pilih oke nah disini muncul teman-teman ada banyak objek di sebelah kanan ini ya oke kalau saya zoom nah disini ada banyak objek yang nggak kelihatan teman-teman jadi cara hapusnya gimana teman-teman tinggal tekan delete di keyboard teman-teman ya tekan delete saja nah objeknya sudah hilang teman-teman ya kita coba cek sekali lagi pencet CTRL G kemudian spesial kemudian objek oke nah sudah tidak ada objek nah disini kemungkinan akan lancar lagi teman-teman jadi akan lebih lancar lagi ya nggak lemot-lemot lagi teman-teman ya oke mungkin sekian dulu trik dari saya apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau ada masukan bisa juga ditulis di kolom komentar terima kasih ya wassalamualaikum